Intro Seorang pelaku penjamret helm di jalan ring road simpang gagak hitam medan nyaris tewas dihakimi warga setelah terjatuh dari sepeda motor akibat bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lainnya di persimpangan lampu merah. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian. Reskon Siregar, seorang remaja warga jalan elang ringkas medan sunggal ini nyaris tewas setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan dihajar warga karena aksinya menjamret helm milik seorang pengendara ojek online yang terparkir di salah satu toko yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian. Warga yang mengetahui aksinya ini berhasil menggagalkannya dan spontan langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan petugas kepolisian yang sedang berpatroli di seputaran jalan tersebut. Setelah berhasil diamankan dari amukan warga, pelaku kemudian diboyong ke Mako Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut Brigda Trisno yang merupakan anggota kepolisian dari Sabara Polrestabos Medan menjelaskan bahwa pada saat ia melintas dan berpatroli di seputaran jalan ring road, saat itu pun langsung mengamankan pelaku dari amukan masa beserta barang bukti sepeda motor dan satu unit helm milik korban. Bagaimana tadi awalnya bang, kok bisa ada pelaku penyamatan bang masa? Ya, pas melintas dari jalan ke idam, telah terjadi pencuran helm. Itu ada di kerumunan bang ya, banyak ya? Ada di kerumunan warga bang. Sempat diamuk masa, dan jadi kami amankan kami boyang ke Polsek Sunggal. Tadi bang, pas diamuk masa itu, memang apa yang dicurinya bang? Yang sebuah helm. Helem milik korbannya bang ya? Korban dan barang bukti sepeda motor satu. Itu luka di mana bang tadi? Luka pada bagian apa dia? Luka di bagian muka, kepala, dan lain-lain. Ada korbannya tadi bang? Korbannya sempat kabur ya bang? Sepat kabur, mengamankan dirinya. Mengamankan dirinya ya? Iya, betul. Ibu pelaku saat mengetahui anaknya melakukan aksi penjamretan dan dihajar masa, berteriak histeris di kantor kepolisian. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Mapol Sek Sunggal. Tugas juga masih menyelidiki motif pelaku melakukan aksinya tersebut. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!